Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel VTV Oke, kali ini seperti biasa Kita otak-atik lagi supaya motor Aku bakalan service berkala Baksi VTV Dimana Baksi VTV ini sudah mulai Terdengar suara kasar ya Di dalamnya Nah, kita bakalan bongkar Kita lihat apa-apa saja Adakah komponen yang aus Atau seperti apa Kita cek dulu Langsung saja kita bongkar Oke, siapkan kunci 10 Dengan kunci T8 Oke, setelah kampernya kita buka Lanjut kita buka box VTV ini Kita buka menggunakan kunci 8 Lanjut Proses membuka boxnya secara selang-seling Setelah dirasa boxnya kebuka semua Selanjutnya kita lepas Oke, setelah itu Kita coba cek komponen CVT ini satu persatu Mulai dari fumble Kita cek kondisi Fisiknya Retak atau tidak Masih aman Lanjut Lanjut lahar Juga mesti aman Cuman lahar Apa? Box VTV ini yang mulai Kasar sih Bunyi kasar Besar kemungkinan penyebab bunyi itu Ada di lahar ini Sudah mulai kasar Oke, kita akan bongkar roller untuk melakukan pembersihan Dan juga kita akan bersihkan semua cover-covernya ini Kemudian kita akan berikan tips disini Di lahar ini Agar kiranya bunyi itu berkurang Oke Kita gak ganti dulu Soalnya ini hari minggu Bengkel resmi Bengkel besar Rata-rata tutup di hari ini Jadi kita akalis aja dulu Kita gunakan alternatif Yang penting Bunyi kasarnya itu agak redah Jadi kita buka dulu Oke Oke lanjut Kita buka rumor roller Menggunakan kunci shock 17 Ya, 17 Kemudian Tanpa menggunakan tracker ya Gak usah menggunakan tracker Ikuti aja Cara yang aku pakai ini Untuk membuka Rumah roller ini Ya Untuk melepas rumor roller Jadi kita menggunakan Besi berukuran Seperti ini Kurang lebih 10 hingga 12 cm Kemudian Kita kaitkan Di salah satu Bagian kipas yang agak tebal Dan di Dikaitkan di sini nanti ya Untuk Mio J dengan Mio M3 itu sama Eh sorry Mio Solgit itu sama sini Oke Kurang lebih seperti ini Lanjut Menggunakan kunci shock Tapi kunci shocknya disambung ya Sambung dengan pipa Supaya tekanannya lebih besar Walaupun tekanannya yang diberikan Tidak seberapa sih Tapi Otomatis kalau gagangnya panjang kan Lebih Ini lebih maksimal Oke Jadi kita putar Tanah Jadi tanpa menggunakan trigger Sebenarnya bisa kok Penting kita tahu caranya aja Setelah itu lepas Oke Buka fumble nya Oke masih aman Fumble masih aman Terus Panas Rumah roller Panas Panas banget Oke Udah 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 Teman-teman mungkin bisa lihat Kondisi rumah roller ini Sebenarnya Masih bisa kok dipakai Sebenarnya masih bisa Hanya saja menimbulkan bunyi pastinya Jika Kondisinya seperti ini Jadi boss ini Sudah mulai oblak Tapi kita bakalan akali Atau kita bakalan Gunakan cara Yang aku pakai nanti ya Untuk mengenangani ini Tanpa harus diganti Tapi apabila Sudah parah Ya solusinya diganti sih Oke Kita lihat Masih bagi Masih bagus Rulernya juga Masih Masih bisa lah Oke Cuman kita perlu bersihkan Jadi saran aja sih Buat teman-teman Jadi CVT itu Perlu Selalu Dilakukan pengecekan Pembersihannya Karena Komponen ini Sebenarnya rawan Untuk Aus ya Karena Gien Tidak tersentuh oli Tapi Yang masuk ke situ Adalah Debu Debu kotoran Nah debu itu Yang bakalan membuat Komponen ini Cepat aus Ya makanya Kita harus rutin Melakukan pembersihan Sebenarnya Ini bisa saja Dilakukan sih sendiri Di rumah Ya Karena Tidak Membutuhkan Begitu banyak Kunci-kunci Ya Dan juga pun Pengerjanya sih Bisa terbilang mudah Ya Daripada harus Membawa ke bengkel Ke bengkel ini Kurang lebih Jasanya Dantar 50-100 ribu Itu pun Kalau enggak ada yang diganti Jadi kalau ada yang diganti Kan Pasti nambah lagi Kadang-kadang di bengkel Kalau kita bawa Pasti bilangnya Kalaupun Tidak Belum Seharusnya diganti Pasti menyarankan Untuk diganti Dan kadang kita Tergoda di situ Untuk mengganti Kalaupun memang Kita punya budget yang banyak Kan Nefra belum kan Tidak apa salah Tapi Ya mungkin kita juga Budgetnya tipis-tipis Kemudian Tadinya kita cuman Mau melakukan pengecekan Kan Seperti itu kan Otomatis Mau enggak mau Kita harus ikuti saran Yang diberikan oleh bengkel Ya Walaupun sebenarnya sih Masih bisa dipakai Ya Begitu sih Oke Jadi bisa dilakukan kok Di rumah Makanya Nonton video ini Sampai akhir Supaya teman-teman tahu Paham caranya Ya Jadi Aku saranin Tiga bulan sekalilah Lakukan pengecekan Terhadap CVT ini Tapi Apabila teman-teman Mungkin sering Atau Selalu perjalanan jauh Dan Memang Frekuensi Menggunakan Kenderaannya Lebih besar Ya Saranin sih Mungkin Tidak sampai Dua bulan Langsung dicek lagi Supaya Komponennya juga Awet Dan kita Tidak bakalan Sering ganti Komponen CVT Ya Oke Seperti itu Kita lanjut Membersihkan Komponen-komponen ini Setelah dibersihkan Dibenahi Yang perlu Dibenahi Dan kemudian Kita pasang kembali Oke lanjut Kita bersihkan Ini aku Sudah siapin bensinnya Kita pakai Pertaliknya Karena frame Sudah tidak ada sih Oke Setelah itu Tuankan secukupnya Saya Seperlunya Tidak usah Berlebihan Masukkan Oke Kita bersihkan Sebersih-bersih Mungkin Aku juga Masarangin nih Buat teman-teman semua Jadi Lakukan seperti ini Kita harus memang Totalitas Maksudnya gimana Jika kita membersihkan Ya betul-betul Dibersihkan lah Walaupun mungkin Itu bukan Unit kita pribadi Yang namanya juga Mungkin pekerjaan kan Apalagi memang Kalau itu Unit kita pribadi kan Ya harus totalitas Dan Jangan memandang Hal tersebut Nah Mau itu punya kita Barang kita Ataupun Barang orang lain Ya kita harus Totalitas Ya Karena Karena kadang juga Memang banyak Tidak semua Tapi ada Beberapa Bengkel-bengkel Yang Mengerjakan Hal tersebut Membersihkan Contohnya Yang tidak totalitas Ya Hanya setengah-tengah Saja Mungkin Cukup dengan Menculupkan ke bensin Terus Diangkat Tanpa dikuas Misalnya Itu kan Tidak totalitas Seperti itu Tapi kalau memang Seperti ini kan Sudah digosok Seperti ini Kita sudah Artinya Betul-betul Mencoba untuk Membersihkan Tapi tersisa Bekas-bekas Seperti ini kan Itu masih bisa Dipolerin Apalagi CVT Merupakan Komponen yang Penting juga Buat motor metik Tanpa Komponen CVT Ya Motor Tidak bakalan Untuk motor metik Tidak bakalan Bisa Dioperasikan Karena Penghubung antara Mesin dengan Roda bangan Adalah Komponen CVT Dimana Di dalamnya Termasuk Roller Dengan rumah roller Kampas ganda Mangkuk ganda Termasuk Pumble Dan Kemudian Pula Kita harus Tahu Bahwasannya Bagian ini Tidak Memakai Oli Berarti Lebih Pesering Kotor Berarti Sering Kita harus Membersihkan Karena Otomatis Kotoran-kotoran Ini Yang bakalan Membuat Komponen itu Cepat Aus Boleh Pak Ini Juga Tadi Kebetulan Tadi Bunyi-bunyi Kasar Belakai Mau lagi Dibersihkan Iya Pak Kebetulan Memang Pambelnya Sudah Agak Beberapa Bulan Sudah Bapak Lagi Lagi Bisa Kena Bensin Boleh Boleh Perti Setelah Kena Bensin Keringkan Dulu Baru Dipasang Karena Kadang Pinggirannya Ada Kotoran Ini Yang Pake Trek Bukannya Itu Makanya Yang Pake Ditahan Situ Ya Sejarah Pake Trek Terima 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 Cuma Pake Ini Aja Tahan Cuma Memang Trekker Memudahkan Hidupan Seperti Seperti Rutin Harus Dicek Dibersihkan Oh Keren Bakti Orang Aduh Aduh Kulupai Tadi Kudengar Di Pumanya Baru Senggak Bangun Juga Rumah Roler Ya Rumah Roler Kalau Masuk Di Bengkel Ya Kalau Kita Bawa Masuk Kedengkel Semoga Sampai Bersik Ini Kompresor Gantian Ya Kalau Seperti Ini Sebenarnya Disarankan Untuk Ganti Yang Begini Servis Ringan Polingan Itu Komputer Itu Kalau Biasanya Mereka Bongkar Begini Pasti Ada Yang Diganti Perawatan Gina Mungkin Perhitungannya Rugi Bongkarnya Itu Kalau Cuma Bongkar Kemudian Jadi Mending Ada Dia Ganti Salah Satunya Disarankan Atau Bahkan Sepaket Biasanya Ganti Lama Lama Autometic Sendak Peran Oli Si Lo Ganti Belum Di Masuk � Bukanya Langsung Saja Ya Bau Yang Pegang Ya ini iya langsung dipukul atau sesuatu Raksanya pakai trekker trekker harus trekker oke jadi setelah kita buka penutupnya penutup bearing ini kita coba untuk bersihkan misinya ya agar kiranya debu-debunya itu keluar atau pasir yang masuk mungkin gila bisa keluar oke apabila dirasa sudah bersih maksimal ya kita masukkan gemuk the grass nah disini saya menggunakan gemuk SKF ini salah satu gemuk yang recommended sih dipakai cara masukkannya pun mudah saja sambil tekan-teken supaya gemuknya itu sampai ke dalam-dalam di sana nah selanjutnya coba untuk putar bearing itu ya kita putar seperti ini coba trekker nah kita putar supaya gemuknya itu merata jadi dengan kita putar disini otomatis gemuk yang ada di atas ini bakalan turun ke bawah nah disini kita sudah bisa merasakan perbedaannya setelah kita beri gemuk seperti ini yang kadang nyangkut itu kotoran-kotoran mungkin sebelumnya itu mulai menghilang jadi sudah halus ya ketika kita putar sini kita putar seperti ini sudah terasa halus setelah itu kita pasang penutupnya nah sekarang kita sudah bisa pasang oke next kita beri juga lemuk di bagian ini oke lanjut kita pasang rollernya metode pemasangan roller sudah ada sebelumnya di video saya silahkan di nonton kemasangan pembel jangan sampai kebaliknya nih jadi ini ada tanda panah jadi ini mengarah ke depan nah ini juga kadang orang keliru masangnya ya jadi cukup ditandai dengan ini tanda ini yang berada di luar kita menggunakan besi ini lagi untuk menahan atau sebagai pengganti roller ya eh sorry pengganti tracker oke gak usah terlalu kenceng nanti jebol jangan lupa untuk berikan pelumas di bagian ini atau gomok di bagian ini ya jadi bagian ini jangan lupa diberi odi atau pelumas fungsinya apa buat ketika kita setelah kaki itu gak enggak seret ya atau macet bulan tapi jadi bármati pura panas 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 oke kayaknya udah kepesan semua deh semoga vlognya bermanfaat see you next video